Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Youtubenya Pebriana Helmet Seperti biasa teman-teman di rumah gimana kabarnya nih Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu sehat ya Nah di video kali ini Seperti biasa kalau udah ada donat helm Kita mau ngapain guys Kita mau unboxing Helm baru? Tidak Ini helm legend, ini helm sepuh Dan ini helm kesayangan dari brand KYT Kenapa gue bilang ini helm kesayangan Kalian tau sendiri Mungkin kalian yang pemain helm nih Udah sepuh-sepuh atau pemain motor Yang sudah lama Nah untuk harga mungkin pastinya dulu itu lebih murah ya guys ya Karena untuk dari zaman dulu Itu uang itu Sedikit berbeda dengan zaman sekarang ya guys ya Gue kurang paham Tapi sekarang ini dia agak sedikit kenaikan Mengikuti perkembangan zaman Nah Sebelum videonya dimulai Gue mau ingetin lagi Buat teman-teman semua Seperti biasa Dibantu subscribe channel Pebriana Helmet ya Dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya Dan satu lagi gue mau kasih info Buat teman-teman semua Di Pebriana Helmet ini bukan cuman helm ya Jadi kita jual aksesoris helm Kayak Intercom, Spoiler, Viser Dan satu lagi Kita sekarang ada brand Brandnya ini yang sering gue pake di setiap video Yaitu Twills ID Ini Instagramnya Boleh teman-teman bantu follow Instagram Twills ID Lalu untuk artikelnya apa aja bang Nah yang dijual dari Twills ID ini Selain t-shirt Kita juga ada hoodie Jacket Waistbag Dan yang terbaru kita punya Jacket mesh Nih seperti ini jacket meshnya Buat teman-teman yang mau ikut PO Nih masih bisa digaskan Ready stock akhir bulan Dan untuk t-shirt yang terbaru ini Seperti ini Tampilannya Kalian bisa order di marketplace Pebriana Helmet Pastinya ini harganya Kejangkau banget ya guys ya Ini harganya bener-bener worth it banget Dengan barang yang ditawarkan Nah langsung ke topik pembahasan Kita siapkan dulu barangnya Jadi ini dia guys Barangnya ya Jadi ini dia barangnya Helm Halpes Anak kesayangan dari KYT ya Langsung aja kita buka Kalian pasti udah gak asing banget Sama helm ini ya Nih nanti juga gue bakal kasih alasan Kenapa helm ini masih eksis Sampai detik ini bang Nanti gue bakalan kasih tau alasannya ya Nah jadi ini dia helm KYT DJ Maru Seri 18 Motifnya ini warna black red ya Jadi seperti ini tampilannya teman-teman Seri 18 Berarti udah ada 18 motif dong bang Yes Kita bahas dari situ dulu Jadi KYT DJ Maru ini Sampai detik ini Masih eksis Masih sering dikeluarin motif-motif baru Dikira gue KYT DJ Maru ini Bakalan diganti dengan produk yang Lebih trendy Lebih kekinian Tapi ternyata tidak Karena helm ini Helm identitas mungkin ya Kesayangan dari KYT Makanya terus dikasih motif-motif baru nih Biar kalian gak bosen pastinya Biar kalian keripres Dengan motif-motif terbaru Yes Sampai detik ini Sampai tahun 2024 KYT DJ Maru ini Punya motif berjumlah 18 motif-motif terbaru terbaru dari KYT Galaxy Kita fokus ke sini dulu Kita bahas dulu dari segi tampilan motifnya Nanti untuk alasannya Nanti gue bakalan kasih tau Untuk motifnya disini dia mengangkat tema racing Teman-teman ya Motorcycle racing Disini ada tulisan di sebelah kiri KYT racing helmet Jadi mau kasih tau bahwa KYT ini punya helm yang racing banget Di bagian kanan Disini gue telah Ah ini gambarnya itu Adalah roda bagian depan Teman-teman ya Jadi disini ada velg Disini ada ban Bannya tapi ini gak kayak ban ya Disini Mungkin ini velg aja Lalu disini ada kaliper Mereknya KYT Sama ini ada piringannya Jadi disini mengusung tema wheels Atau roda dari sebuah motor Menurut gue ini cukup bagus Kesan racingnya dapet Karena disini piringan Siapa sih yang gak tau ya Kaliper Itu hal-hal yang berbau racing Dan identik banget sama yang namanya Motorcycle teman-teman Di sebelah kanan Roda bagian depan Dan di sebelah kiri Ini dia ngambil tema Roda bagian belakang Disini ada gear set Ada gear Ada rantai Dan disini juga ada velg Teman-teman pastinya ya Roda itu pasti ada velgnya Lalu dimana bannya bang Nanti gue kasih tau Disini ada tulisan KYT Racing Helmet Gimana untuk perpaduan warna Untuk perpaduan warna Di seri yang black rain Ini jujur gue sedikit suka Kenapa? Karena di hitam Dipadukan dengan warna merah Itu gak pernah salah ya Apalagi disini Ngangkat temanya Ini wheels Atau roda dari motorcycle Itu balik lagi ke teman-teman Lebih suka Atau Terlalu Ini banget Gue lebih suka yang abstrak Nah itu balik lagi ke penilaian Kalau disini Bukan yang abstrak Karena disini jelas Ini beneran roda Dan ini beneran Velg Dan Dan anything ya Yang berbau dengan roda Pastinya Nah jadi untuk di bagian kiri dan kanannya Seperti ini Tampilannya ya Kurang lebih Kanan Roda depan Kiri Roda belakang Dan untuk warnanya Disini dominan Warna hitam Dan warna merah Sesuai dengan Nama motifnya Yaitu motif black red Lalu kita beranjak ke bagian belakang Teman-teman Nah disini Ada yang sedikit lucu ya Dari motif ini Jadi di bagian belakang ini Dia ngasih tau Ini rutinitas Rutinitas orang ya Disini ada orang lagi Bawa motor Dan belakangnya ada box Lalu ada lagi Orang lagi makan Disini lagi tidur Dan disini Ini yang nyeleneh banget Dia lagi di toilet Teman-teman ya Kalian bisa tau Ini lagi duduk di Kloset Kalian tau dia lagi ngapain Jadi ini tuh repeat Kayak Kesibukan Atau Hal yang diulang-ulang Dalam setiap hari Gak tau Tapi ini Kesibukan siapa Kalau gue sih gak kayak gini ya guys ya Gue ada rutinitas kerja Disini ada ngopi Kalau ini beda ya Dia berangkat Terus dia makan Tidur Ke kamar mandi Jadi seperti itu ya Ala-ala gitu ya Untuk motif di bagian belakangnya Gak tau gue ini Maksud dari motif belakangnya ini Dia ngikut ke Ini apa Ngikut ke motifnya ini apa Maksud dan tujuannya Tapi mungkin ya Disini itu adalah Rutinitas dari bikers Tapi Gue bukan ngecap Semua bikers Rutinitasnya kayak gini Mungkin disini Buat lucu-lucuan aja Mungkin kalian ada yang nanya Itu veletnya aja Tapi banyak orang ada Bannya ini ada di bagian belakang Ditarik lah Si ban itu Sampai bagian atas ini Jadi untuk di bagian bannya Dipisah Ditaruh Sama kayak tadi Desainnya di bagian atas Nah Seperti ini Bagian bannya ya Operol gimana bang Untuk motifnya Untuk motifnya Gak terlalu rame Dan untuk motifnya Juga jelas Maknanya gitu ya Jadi ini diangkat Dari tema Wheels Dari motorcycle Menurut gue Ini cukup jelas Kalau bahasa Sunda Maka arti guys ya Jelas Terpahami ya Untuk motifnya Gak yang ngebingungin Ini jelas banget Menurut gue Dan untuk dari rating Gimana bang 1-10 7 guys 7 untuk dari Motifnya Karena ini bagus banget ya Untuk motifnya Menurut gue ini Jelas Dan harganya juga kan Kalian tau sendiri Untuk dari KT DJ Maru Itu kejangkau banget Lalu apa bang Ada yang baru lagi gak Di bagian dalam Mari kita cek Nah tugas kita Selaku Tokohelm Kita itu selalu ngecek Kalau ada motif baru Apa ada yang baru Di bagian lainnya juga Kita udah cek Di bagian interior Ini masih sama Masih sama Seperti ya Dahulu Untuk di bagian busa juga Sama Di bagian frontpad sama Semuanya masih terlihat sama Dengan KT Pada umumnya Hanya diperbarui Di bagian motif saja Nah mungkin Kita sedikit ngobrol Ada terbesit Di benak kalian Kenapa KT DJ Maru Gak ngasih updatean Sekarang kan helm Harga 300 Tampilan sporty Kenapa KT DJ Maru Ini tetep Mertahanin Desainnya dia Nah mungkin Ini hanya pendapat Liar gue aja Salah satu Alasan KT Tetep Pertahanin DJ Maru Gak ngeganti Dengan Tipe baru Mungkin KT DJ Maru Ini ikonik Bagi KT Dan bahkan Mungkin bagi KT KT DJ Maru Ini dia punya Beberapa History Makanya Sampai detik ini Masih dibela-belain Dihadirin KT DJ Maru Dihadirin lagi Motif baru Untuk Untuk menuhin Kemauan kalian ya Biar terus terupdate Motif-motifnya Gak ketinggalan Gak jadul Seperti itu guys Kalau kalian nanya Padahal kan Ini KT DJ Maru ini Miskin dengan fitur Gak apa-apa Gue bilang miskin dengan fitur Ya emang iya Dia belum Glacier Speed Dia belum Double Pfizer Tapi KT DJ Maru ini Salah satu pilihan Ketika para bikers Mau memulai Untuk beranjak Ke dunia helm Misalkan Mau hobi helm Pasti nih Bohong Kalau kalian gak punya Gak pernah nyobain DJ Maru Ini helm Banyak historicalnya Untuk beberapa riders Jadi gak heran Ini identitas ya Dari KYT Makanya tetap Dihadirkan Kalau kalian nanya Gue butuh helm Zaman sekarang itu Yang banyak fitur KYT udah ngehadirin Helm yang banyak fitur KYT Galaxy Glacier Speed Double Pfizer Visor sudah plate Sudah ada anti-tap KYT tinggal Jawab seperti itu Tapi kalau kalian Cari helm biasa Formal Gak terlalu banyak fitur Dan neko-neko Tampilannya juga Standar KYT DJ Maru Solusinya ya guys ya Jadi dia Tersedia banyak banget Parian warna juga Semua warna Complete ya Jadi pilihan Warnanya banyak banget Mulai dari warna putih Hitam Grey Sampai warna-warna baru Kayak light peach Dia juga Udah hadirkan Dan untuk motifnya Kalian bisa sampai Gumoh Pilih-pilih Bisa sampai pusing Motif DJ Maru ini Karena ini Banyak banget Ketersediaan motifnya Nah jadi mungkin Seperti itu aja Untuk review helm KYT DJ Maru ini Karena selebihnya Kalian udah tau Mungkin kalian lebih expert Kalian yang punya kenangan Soal helm ini KYT DJ Maru Kalian boleh ketik Di kolom komentar Kita sharing-sharing Pengalamannya Soal helm KYT DJ Maru Kalau gue pribadi Helm KYT DJ Maru ini Punya kenangan Di saat kita mau Nyoba nih Beli helm Terlepas dari helm Bawaan motor Nyoba DJ Maru ini Nyaman banget Karena kan sebelumnya Kita pake helm Standar bawaan motor ya Gue helm dari Yamaha Jadi nyoba KYT DJ Maru ini Enak Busanya lembut Fitmentnya enak Tampilannya juga Keren pada saat itu ya Tapi sekarang Karena udah tau Helm diatasnya Ada lagi Ada lagi Nah ini mulai Kita tertinggalkan Tapi Untuk peminatnya Nggak bakalan Pernah hilang Jadi seperti itu Nah buat temen-temen Yang mau order Helm KYT DJ Maru ini Caranya gimana Tinggal kalian kunjungin aja Marketplace-nya Pebriana Helmet Atau langsung datang Ke offline store kita Untuk alamatnya Ada di deskripsi box Buat temen-temen Yang udah nonton Videonya sampai selesai Gue ucapkan Terima kasih banyak Gue Riana Riyadine Pamit undur diri See you next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax